Sebaran kasus COVID-19 di berbagai daerah terus menurun. Capaian keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dan makin tingginya kesadaran pentingnya vaksin COVID-19. Namun, masyarakat harus tetap waspada dan tidak boleh abai dalam melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas, serta segera vaksin COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Di samping itu, pemerintah terus memperkuat upaya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Edukasi dan sosialisasi perlu terus dikencarkan untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat. Kementerian Kesehatan terus aktif melakukan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan 5M dan ajakan segera vaksin COVID-19 di seluruh daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2021. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam talk show edukasi program kesehatan dengan tema Jaga protokol kesehatan dan segera vaksinasi untuk Indonesia sehat. Selamat sehat! Selamat sehat! Selamat sehat! Selamat sehat! Hadir sebagai narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, Haja Nur Nazifah, SAG MM, dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berbes, Dr. Sri Gunadi Parwoko, MKES. Dengan talk show ini, kita harapkan informasi edukasi itu bisa dinikmati, bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya mengajak kepada masyarakat, jangan lengah, protokol kesehatan tetap kita terapkan dalam semua aktivitas kita. Meskipun kita sudah divaksin, tapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Walaupun COVID ini menurun, angka-angkanya menurun, tapi virus itu tidak akan hilang dari sekitar kita. Sehingga saya minta kepada semua masyarakat tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin pun, kita harus menjaga protokol kesehatan. Ada banyak hal yang kita dapati sebagai sebuah pembelajaran dan informasi tentang kesehatan, tentang COVID-19, tentang bagaimana proteksi diri. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Virus corona masih ada di sekitar kita dan tak kasat mata. Jangan lalai mematuhi protokol kesehatan 5M dan segera vaksin COVID-19. percaya pahamu. Terima kasih sudah menonton!